Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengadakan konferensi pers terkait berita perembakan karyawan dari Istaka Karya. Menteri PUPR yang didampingi Direktur Utama Istaka Karya dan seluruh jajaran pimpinan di Kementerian PUPR mengatakan, para pekerja yang tewas sedang mengerjakan proyek jembatan Kali Yigi dan Kali Urak. Menurut Menteri Basuki, proyek pembangunan Trans Papua Jalur Mamugu Wamena dihentikan sementara, sampai ada rekomendasi dari Polri dan TNI. Rencananya serasa malam, Panglima TNI dan Menteri PUPR akan ke Wamena Papua untuk memastikan jumlah korban dan mengevakuasi para korban. Sebetulnya yang ditanya resistensi, kalau warganya ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga di sepanjang jalan ini. Di sepanjang Trans Papua, warganya tidak ada yang menolak. Di sepanjang, di semua ruas Trans Papua tidak ada warga yang menolak pembangunan Trans Papua ini. Ini yang dilakukan oleh tadi, apa namanya, kelompok bersenjata tersebut. Ini tugasnya aparat keamanan. Tapi kalau warganya sendiri, semua sangat menerima, tidak ada yang menolak terjadinya pembangunan infrastruktur konektivitas ini. Ini juga menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata-mata digait atau tidak tergantung, semata-mata tergantung kepada ketersediaan dana. Ada uang, tanahnya tidak bisa dibebaskan, ya tidak bisa berjalan. Ya kan? Ada tanah, ada jalan, ada tanah, ada uang, tapi di ketinggian dengan cuaca yang oksigen tipis, pelaksananya juga menjadi lebih panjang. Di Papua ini ditambah lagi dengan masih adanya gangguan keamanan seperti ini. Mudah-mudahan nanti saya dengan Pak Panglima ke sana, saya ke sana, Pak Deputi, Pak Diri juga selalu memberikan perhatian pada karyawannya. Ini tidak menurutkan semangat. Dan ini kita akan jalan terus. Dengan nanti pasti ada tindakan-tindakan lanjut oleh aparat keamanan. Kan gangguan keamanan sama sangat mengganggu proyek. Kalau proyeknya dimulai 2016 ya, dan ternyata-ternyata saya di akhir 2019. Sering terima di gangguan keamanan, dan sebelum kejadian ini? Sebelum kejadian pernah ada beberapa kejadian yang relatif bisa kita atasi secara negosiasi dengan lokal. Kita satu dua kali mungkin ada penghentian pekerjaan, kerja kita tarik dulu ke Wamena, kemudian kita carikan solusi dan kembali ke lokasi pekerjaan. Mungkin dari aparat keamanan yang bisa dijawab ya. Tapi menurut informasi saat kejadian itu, petugasnya bekerja proyek itu sedang lagi bekerja atau yang lagi di base camp? Ya termasuk itu yang sedang kita ngomonginasi. Tapi komunikasi saat ini sama yang koordinator di sana? Sebetulnya kita di lapangan punya telepon satelit. Tapi satu dua hari sebelum kejadian, telepon satelitnya sudah tidak bisa kita hubungi. Terima kasih telah menonton!